Terima kasih. Dan rumah masing-masing, selamat sore berkadalem. Bagaimana kabarnya? Baik, semua sehat? Ada yang sakit? Ada juga yang sakit, ya. Teman-teman kita ada beberapa yang sakit dan ikut dalam perayaan nekaristi ini. Maka kita doakan, kita bawa dalam doa, semoga mereka lekas disembuhkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, tema permenungan kita pada perayaan sore hari ini adalah menjadi sahabat seperjalanan umat, imam penggerak utama persekutuan, partisipasi, dan misi gereja. Tema permenungan ini diinspirasikan atau diambil dari tema Sinodeparoskop Sedunia yang telah kita lakukan bersama juga di keuskupan kita ini sejak Oktober yang lalu yang bertemakan menuju gereja Sinodal persekutuan atau komunio keterlibatan atau partisipatsio dan perutusan atau misio. Tema ini telah berubahkan sejak kemarin sampai siang tadi para romo di jelur Kuskupan Agung Semarang telah merenungkannya memperdalam, mempertajamnya bersama dengan romo puterantok Serikat Yesus untuk memaknai panggilan kita sebagai imam yang tidak lain menjadi sahabat seperjalanan bagi umat kita. Tema ini kemudian dalam rekoleksi dipertajam dalam sharing atau percakapan tiga putaran yang dilakukan oleh para romo dalam komunitas atau kelompok masing-masing. Kami pun juga yang di Wisma Kuskupan komunitas kebetulan hanya empat orang yang ikut di rumah juga mengadakan sharing tiga putaran ini. Dari sharing itu kami menemukan dan merumuskan adanya empat moto atau sesanti dalam bahasa Jawa semboyan yang mengungkapkan pemahaman kami dan niat atau tekat kami untuk menjadi sahabat seperjalanan bagi umat. Moto yang pertama kami rumuskan ngurungok ke nganggu hati ngurungok ke nganggu hati mendengarkan dengan hati menjadi sahabat seperjalanan akan terjadi kalau diantara para imam dan diantara imam dengan umat bisa saling mendengarkan dengan hati dengan penuh keterbukaan nganggu roso pangroso melibatkan roso pangroso rasa perasaan tidak sekedar penalaran saja. Dalam pembicaraan kemudian terjadi keterbukaan untuk saling memahami saling menerima. Tesanti yang kedua yang kami temukan atau moto yang kedua adalah Guyup Murup tahu ya Guyup Murup ya Guyup berarti bersatu Rukun Murup berarti menyala berkobar dengan sikap dan dalam suasana saling mendengarkan dengan hati ngurungok ke nganggu hati maka akan muncul persekutuan hati yang mampu nyemangati dan menggerakkan masing-masing. Maka moto kedua yang kami munculkan adalah Murup Guyup Murup Kalau kita bisa Guyup Rukun Kompak baik di antara para imam sendiri di pasturan di komunitas dan juga dengan umat maka akan berkobarlah semangat untuk kebersamaan semangat untuk melibatkan diri dalam dinamika kehidupan bersama untuk berpartisipasi secara penuh secara total untuk kebersamaan kita Guyup Murup yang awal edwe Guyup maka bersemangatlah kita semua untuk melibatkan diri dalam kebersamaan itu foto yang ketiga yang kami temukan adalah mengampuni dengan hati mengampuni dengan hati kembali kami sangat menekankan soal keterlibatan hati upaya untuk menjadi sahabat seperjalanan dapat mengalami kendala atau tantangan hambatan karena perbedaan pandangan perbedaan kemauan sehingga tidak mengirankan kalau kadang-kadang terjadi ketidakcocokan atau bahkan konflik karena itu kalau terjadi hal seperti ini diharapkan berani untuk dengan keterbukaan hati saling memaafkan saling mengampuni dengan hati dengan sepenuh hati dan penuh ketulusan bukan hanya di bibir saja berulang kali kita mengalami dalam kehidupan bersama entah di pasturan di komunitas atau dalam karya kita di parogi atau di karya-karya yang lain kadang-kadang terjadi ketidaksesuaian antara yang saya inginkan yang saya pikirkan dengan yang dipikirkan dan yang ingin oleh orang lain dan kerap kali menimbulkan ketegangan maka mengampuni dengan hati menjadi sesuatu yang perlu kita kembangkan terus-menerus supaya akhirnya suasana kehidupan bersama menjadi damai harmonis dan mengembirakan dan moto yang keempat yang kami temukan adalah satu hati demi misio dei satu hati demi perutusan Tuhan pendampingan pembinaan dan karya pelayanan di tengah umat atau bagi umat kita lakukan bukan pertama-tama untuk mencari diri sendiri untuk populitas diri untuk keuntungan diri namun melulu demi pelaksanaan tugas perutusan Tuhan sendiri yang tidak lain adalah mewartakan kabar keselamatan kabar sukacita bagi umat manusia inilah keempat moto sesanti yang kami temukan sebagai kerucut dari permenungan kami selama dua hari ini dan keempatnya sangat berkaitan erat dengan soal hati yakni bagaimana kita melakukan tugas pelayanan mendampingi jemaat dalam perjalanan dengan sepenuh hati dengan totalitas kita masing-masing saudara-saudariku yang terkasih kalau saya coba untuk saya peragakan saya menemukan bahwa dalam upaya berjalan bersama ini seorang imam mempunyai peran yang sangat penting dan sangat menentukan saya mempunyai alat peraga yang sangat menarik apa ini apa sebelah atau sapu ya ini biasa kita sebut dengan sebelah atau sapu yang dipakai untuk nyebelahi nyebelahi bersih-bersih tempat tidur kita atau untuk nyeblek nyamuk lalat atau yang lain-lain nah lidi ada banyak sekali ada disini ada berapa jumlahnya ada yang hitung tahu kira-kira berapa 40 80 tadi saya hitung ada 100 lebih lebih lebihnya tidak saya hitung lebih nah saya menggambarkan bahwa umat kita umat paroki kita komunitas yang kita layani atau di kusupan kita ini bagikan lidi-lidi inilah ada begitu banyak ada yang panjang ada yang pendek ada yang miur-miur ada yang bengkok ada yang kecil sekali macam-macam bentuknya ini semua menggambarkan siapa umat yang kita layani nah ada begitu banyak ragam yang bisa menggambarkan umat kita yang kita layani itu yang kita temani dalam perjalanan satu hal yang menarik adalah dan menimbulkan pertanyaan apa yang paling menentukan supaya lidi-lidi ini bisa bersatu disini apa yang bisa menyatukan lidi-lidi apa Romo soh soh s-u-h soh soh itu tali pengikat ya biasanya soh itu hanya kecil disini mengingkar disini nah soh inilah yang mempersatukan lidi-lidi ini soh itu yang mempersatukan umat kita ini dan sama mengatakan disinilah peran seorang imam selain karena iman harapan dan kasih kepada Tuhan selain Jesus Christ yang menyatukan kita semua ada satu pribadi lain yang mempunyai peran besar untuk menyatukan umat itu yakni soh yang tidak lain adalah para imam dengan soh maka semua lidi bisa dipadukan dan bisa berfungsi dengan baik dan menjadi kuat bisa untuk nyapu bisa untuk tebah-tebah bisa untuk ada yang mau nangkap di hadapan Bapak Kardinal saya tidak berani inilah gambaran peran seorang imam yang tidak lain adalah soh atau tali pengikat untuk umat beriman dalam ungkapan soh ini atau soh ini mempunyai peran yang sangat menentukan yakni ngesuhi ngesuhi dan dalam kata ngesuhi ini tercakup berbagai macam hal yang sangat penting memberi perhatian ngopeni ngatur mengarahkan dan yang paling kentara adalah mempersatukan maka kita semua mesti menyadari tugas tanggung jawab kita ini sebagai soh yang senantiasa diharapkan kalau umat bisa kopen karena kita menyatukan karena kita memelihara dengan baik maka umat kita akan mudah untuk diurupke untuk dikobarkan semangatnya sehingga bisa digerakkan untuk terlibat dalam kehidupan menggereja dalam kehidupan bermasyarakat inilah peran kita yang sungguh-sungguh mesti kita hayati bersama-sama dan belajar dari Yesus sebagai gembala utama bagaimana kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini menjadi soh menjadi gembala yang baik pertama-tama mesti mengenal umat kita satu persatu tidak hanya mengenal nama alamat namun juga mengenal dan mengerti memahami segala perjuangan pergulatan hidupnya dengan mengenal satu persatu kita bisa melihat siapa umatku A, B, C dan selanjutnya dan kita bisa menempatkan dimana dalam kesatuan lidi ini yang kuat kita taruh kita tempatkan di luar supaya melindungi yang miur-miur yang kecil kita tempatkan di tengah supaya tetap berfungsi dan terlindungi dan merasa aman dan nyaman tidak ada dalam bahaya yang coklek yang patah tidak kita buang sebaliknya tetap kita openi kita tempatkan di tempat yang pas sehingga merasa tetap di karuhke tetap mendapatkan tempat yang nyaman dalam kehidupan bersama di dalam komunitas gereja kita kalau kita mengenal umat satu persatu kita akan mampu memberikan tempat peran masing-masing sehingga akhirnya semua bisa terlibat semua bisa berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya masing-masing ini yang pertama mengenal satu persatu yang kedua hadir di tengah-tengah umat kita seperti seorang gembala yang senantiasa ada bersama kawanannya waspada dan senantiasa siap sedia untuk melindungi kawanan kalau ada bahaya demikian juga kita para imam senantiasa diundang dipanggil untuk senantiasa hadir di tengah-tengah umat dan terwujudkan dengan berbagai macam bentuk atau cara yakni antara lain mudah dihubungi mudah diakses mudah dikontak sehingga umat mempunyai tempat untuk senantiasa teriterang mengenai kehidupannya dan akhirnya mendapatkan kekuatan dan bimbingan dan makin terlibat dalam kehidupan bersama yang ketiga juga berani berkorban demi keselamatan kebahagiaan kesejahteraan umat kita melalui berbagai macam bentuk pelayanan yang murah hati yang total yang tulus dan dipersiapkan syukur pada Tuhan bahwa para romo kita mempunyai hati untuk pelayanan ini dengan penuh semangat yang makantar-kantar yang berkubar-kubar senantiasa memberikan pelayanan yang sebaik mungkin semurah hati mungkin demi kebaikan umat yang kita layani dan yang keempat adalah ini yang kiranya tidak mudah bagi kita semua saya pun mengalami yang sama tidak mudah yakni berani berjalan di depan telemati menuntun dengan keteladanan hidup yang baik bagi umat kita jika umat mendapatkan contoh-contoh yang baik dari kita semua namun kita yakin kita sadari kita alami ini tidak mudah apalagi dibaringi dengan berbagai macam kesadaran akan kelemahan dan kekurangan kita para romo kita semua menyadari bahwa tanggung jawab untuk menjadi sahabat perjalanan umat tidaklah mudah tidaklah ringan dan ada banyak tantangannya apalagi kita sadar betul sejak awal mula dipanggil kita ini pribadi dengan banyak kelemahan dan kekurangan namun kita bersyukur bahwa Tuhan memanggil kita untuk dilibatkan dalam karya penyelamatannya dalam karya pengembalaannya inilah anugerah yang membuat kita bersuka cita maka dalam kekurangan dan kelemahan ini kita tetap bersyukur atas panggilan ini dan yakin percaya bahwa kita akan dimampukan untuk mendampingi umat menjadi sahabat seperjalanan bagi mereka satu persatu yang penting adalah keterbukaan kita untuk berusaha menjadi sahabat mereka karena kita yakin Tuhan akan mendamping kita menyertai kita dan juga karena umat kita senantiasa mendoakan kita dari waktu ke waktu kita selantiasa didoakan Romo Putranto dalam penyampaiannya sejak kemarin sampai tadi selalu mengungkapkan hal ini bahwa kita tidak sendirian kita bersama Allah dan bersama umat beriman umat beriman yang senantiasa mendoakan kita dalam mekaristi bersama misalnya juga dalam doa-doa pribadi komunitas senantiasa mengingat kita mendoakan kita supaya kita bisa setia dalam imamat setia dalam panggilan dan mengembalakan umat dengan baik maka terima kasih juga kepada umat yang senantiasa mendoakan kami para imam dan pada kesempatan ini saya mengajak dan memohon Anda semua Pak Romo Buder Suster Frater Bapak Ibu seluruh umat untuk bersama-sama saling mendoakan tanpa doa bersama ini kita semua tidak akan mampu tidak akan kuat saya sangat merasakan hal ini dalam kehidupan sehari-hari tidak akan mampu menanggung semuanya tanpa dukungan dari umat maka mari kita saling mendoakan kita bawa dalam doa kita harian Romo mendoakan umatnya meskipun tidak kenal satu persatu meskipun tidak tahu siapa dia tetap mendoakan sebagai tanggung jawab kita sebagai kembala demikian juga umat mendoakan imamnya kita semua entah yang kita kenal atau yang di seluruh dunia ini kita doakan supaya menjadi gembala-gembala yang baik dan bersama-sama menjadi teman seperjalanan sahabat seperjalanan ayo doa saling ngemong saling ngemong saling menjaga demi persekutuan kita demi partisipasi yang semakin baik dan sekaligus demi perutusan kita yakni mewartakan kabar sukacita lewat cara kehidupan kita masing-masing kita berdiam di sinak untuk meresapkan sabda Tuhan ini kemuliaan kepada Bapak dan Putera dan Roh Kudus sahabat peradaban kasih yang terkasih sampai jumpa pada episode berikutnya terima kasih atas kebersamaan kita salam peradaban kasih ekologis berkah terima kasih terima kasih Terima kasih.